Saudara di tengah gempuran modernisasi dan maraknya produk luar negeri, perajin alat masak tradisional berbahan aluminium bekas di Kabupaten Deliserdang masih bertahan. Mereka tetap produksi meski sempat terpuruk saat pandemi. Meski sempat terpuruk saat pandemi COVID-19 tahun lalu, salah satu perajin alat masak tradisional berupa periuk memasak nasi, ini masih tetap bertahan. Meski tantangan peralatan canggih dari luar negeri, mereka justru yakin dengan berbahan aluminium bekas dari pengepul, mereka dapat bertahan meski produksi harus dibatasi. Berlokasi di Jalan Veteran Medan Estate Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Usman, perajin alat masak tradisional ini, mengaku sempat akan menutup pabriknya, karena kekurangan modal dan tingginya persaingan alat masak canggih era modern. Di sini ya bahan-bahan rongsokan, seperti rongsokan yang sudah tidak dipakai, tapi kita belikan dari guni butut. Guni butut, baru di sini kita mengolah menjadi periuk. Periuk itulah yang beredar di seluruh Sumatera ini, termasuk padang, bukit tinggi, pisaran, seluruh Sumatera lah yang membutuhkan. Tapi terutama yang paling banyak ini yang memakai di laut. Di laut kan nggak ada listrik, seperti di ladang, cawit-cawit, itulah yang diproduksi orang dipakai. Tapi kita bersyukur dengan Pertamina telah membantu kami. Kini usaha Usman bertahan dengan jumlah pekerja 10 orang. Setiap hari mereka hanya memproduksi 300 periuk dengan berbagai ukuran. Untuk penjualan, hasil produksinya tersebut mampu menembus pasar Pulau Sumatera, khususnya kawasan pesisir dan perkebunan. Dia mengaku dengan adanya program bantuan pinjaman dari PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut, mereka dapat bangkit dari keterpurukan. Terima kasih telah menonton!